Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya pagi hari ini Mudah-mudahan semuanya sudah dalam kondisi siap ya Sehat untuk mengikuti perkuliahan kita Di pertemuan pertama Di mata kuliah yang baru juga Ada mata kuliah ekonomi teknik dan manajemen proyek Jadi ini adalah mata kuliah di kurikulum 2020 Yang wajib harus diambil Jadi mata kuliah ini cukup banyak kelasnya Seingat saya ada 7 Ada 7 kelas ekonomi teknik dan manajemen proyek Kalau dulu cuma manajemen proyek Dulunya lagi sebelum kurikulum 2019 ada ekonomi teknik Terus kemudian digabung di dalam manajemen proyek Tapi di kurikulum 2024 Ingin memunculkan nama ekonomi teknik Karena ternyata sangat penting dalam berbagai macam proyek infrastruktur Yang akan kita rencanakan Air bersih, kemudian air limba Jadi butuh analisa-analisa yang berhubung dengan ekonomi Tapi agak berbeda lah Kita tidak sedalam teman-teman ekonomi Jadi kita bicara lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat teknis Untuk melihat apakah proyek tersebut kelayakannya bagaimana kira-kira Jadi secara simpel seperti itu Dan teman-teman semuanya Kita sudah di dalam beberapa mata kuliah yang lain Jadi harapannya tidak perlu perkenalan Dan kelas ini full online Jadi mungkin dengan markam ini Saya dapat banyak materi yang bisa saya simpan Misalnya di Youtube Yang bisa diulang-ulang oleh teman-teman Sehingga mungkin pengaruh sinyal pada saat gabung di Zoom Bisa terbantu dengan melihat kembali Nah apa yang kita akan pelajari di dalam pertemuan ini Kira-kira akan ada sedikit penjelasan menurut RPS Jadi agar teman-teman bisa memahami Apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini Kemudian ada sedikit pendahuluan Apa sih sebenarnya ekonomi teknik Manajemen proyek Kegunaannya untuk apa Mengapa kita harus pelajari Dan seterusnya Dan kemudian ada referensi Sistem penilaian Sistem penilaian yang akan kita gunakan Dari setiap CPMK yang akan dinilai Kemudian referensi yang digunakan Dan aturan perkuliah Jadi karena minggu ini adalah minggu pertama Ya mungkin kita tidak akan full banget Tapi saya akan kirimkan beberapa referensi Yang teman-teman bisa pelajari Sebagai buku pegangan lah ya Pembahan selain dari menu presentasi Yang akan saya share di setiap pertemuan Walaupun kuliahnya secara online Saya tidak bisa lihat teman-teman masing-masing Di depannya apakah ada cetatan atau tidak Tapi yakinlah saat kita belajar Dan kita mendengar Melihat Dengan berbagai macam fasilitas yang kita miliki Kemudian diikuti dengan mencatat Itu menjadi sebuah usaha Jadi dalam belajar itu perlu usaha Tidak hanya cukup santai Dengar tiba-tiba lulus Oke tiba-tiba lulus itu oke Tapi ilmu tersebut Ada nilai keberkahannya Saat ilmu tersebut bermanfaat Jadi jangka panjangnya Lihat keberhasilan itu lebih panjang Bisa dibakai pada saat bekerja Itu salah satunya adalah dengan Menghargai proses mendapatkan ilmu Dan punya usaha Jadi Saya ingatkan untuk diri saya juga Jadi saat mendengarkan materi Kalau bisa Terus bisa Namanya juga usaha Terus bisa Untuk mencatat Supaya apa Ada hal-hal yang mungkin Tidak tertampilkan di dalam slide Tapi saya sampaikan lewat Ngomongan saya Jadi Yang belum Silahkan bergerak Dari meja Dari tempat duduknya masing-masing Untuk ngambil Buku-buku catatan Supaya Materi kita Bisa bermampu Jadi Tujuannya Lulus Tapi nilai manfaatnya Juga harus ada Setelah lulus tersebut Setelah bekerja Dan seterusnya Jadi Sama-sama ya Kita Saling menghargai Agar Kuliahan kita Ya tadi Bisa berjalan Dan Bermanfaat Tidak hanya untuk teman-teman Tapi juga bermanfaat Bagi saya Oke Baik Teman-teman semuanya Kita Di mata kuliah ini Ada titipan CPL Nomor 2 Jadi CPL kita itu Saat ini Lebih sedikit Dibandingkan dengan Pada saat Menggunakan Kurikulum 2019 Yang mengikuti Standar Abed Nah saat ini Kita sudah pakai IAB Kita sudah terbiasa Dengan akreditasi Dan harapannya Ya kita Akan Mempersempit Memperkecil Mempermudah Mungkin iya Menyimpelkan iya Supaya teman-teman Tidak terlalu berat Menghadapi Banyak sekali Tuntutan Dalam Belajar Jadi Tetap harus fokus Jadi kita Di mata kuliah Ekotek ini Dapat titipan Sebuah pilar Yang dibangun Oleh UIB Terkait dengan Jiwa Wirausaha Jadi teman-teman Bergabung Di UI Harapannya Selain Menjadi Kerja Di berbagai macam Level Di berbagai macam Bidang Tapi juga Berpotensi Menjadi Seorang Pengusaha Pengusaha Yang dimaksud Itu Bukan berarti Pengusaha Makanan Pengusaha Cuci sepatu Ya itu usaha juga Betul Tapi Lebih kepada Bidang kita Misalnya Punya Konsultan Usaha Konsultan Usaha Kontraktor Usaha Bidang Pelatihan Dan seterusnya Usaha Apapun Nah Ini adalah CPMK Yang Di breakdown Dari CPL2 Jadi kalau Dilihat Agak teknis Ada konsep Biaya Nilai Uang Waktu Depresiasi Pajak Wah ini Asing banget Pak Saya Nah pelan-pelan Kita akan Belajar Kita akan Ngomongin juga Tentang profit Nah kalau profit Pasti sering dengar Untung Kemudian kita bicara Tentang investasi Berapa sih Uang yang harus Diinvestasikan Dalam sebuah Projek Sanitasi Kemudian dapatnya Dari mana Siapa yang Memberikan Durasi Waktunya Berapa lama Dia harus Mengembalikan Kemana Begitu Jadi kita akan Belajar Menganalisis Dan mengevaluasi Hal tersebut Kemudian kita juga Akan memilih Alternatif Rencana Biaya Karena Pembiayaan Ini kan Tidak semua Projek sanitasi Tersebut Dibiayai Oleh negara Kira-kiranya Melalui negara Iya Tapi ada Misalnya Negara-negara Lain Yang Konsen Di bidang Tersebut Ikut Mendonorkan Ikut Berkontribusi Terhadap Peningkatan Sanitasi Di negara Yang mereka Tujuh Jadi ada Investor-investor Dari luar Sana Yang ingin Meningkatkan Investasi Di Indonesia Salah satu Contoh nih Gambaran Terima Kan kemarin Sudah Sudah Pernah Ke Belum Ada di Mata kuliah Pengolahan Sampah Sudah Ambil Belum Pengolahan Sampah Saya lupa Baru semester ini Oke Nanti kita akan Mudah-mudahan Bisa kesana Kelas Kalian Yang sudah Ngambil Mata kuliah Pengolahan Sampah Mereka kemarin Sempat ke Banyuma Tapi tujuannya Bukan Banyuma Yang saya ingin Ceritakan Ini di Cilacat Sama-sama Di Jawa Tengah Di sana Ada Sebuah TPA Berganti Namanya Jadi TPST Produk Akhirnya Adalah RDF Yang Keperluannya Untuk Menyuplai Bahan bakar Di industri Semen SBI Nah Proyek Infrastruktur Persembahan Yang ada Di TPST Tersebut Adalah Dari luar Dari luar negeri Dibangun oleh pihak Pendanaannya Dari luar Dan seterusnya Teknologinya Dan seterusnya Nah Ini ada Berbagai macam Alternatif Rencana biaya Yang kita bisa Susun Termasuk Saat kita ngomongin Tentang durasi Proyek Jadi Ilmu ini Kalau saya Bilang Sangat penting Untuk kita Ketahui Agar Kita Saat terlibat Di dalam Proyek tersebut Walaupun Tidak secara Langsung Kita akan Hitung Detail Karena Butuh Berli Di bidang Tersebut Tapi Paling tidak Kita bisa Menkevaluasi Menganalisis Memberikan Masukan Dan Mengevaluasi Kinerja Ini seharusnya Durasi Waktu ini Sudah Di tahapan Yang lain Tapi kalau kita Tidak bisa Baca yang Secara sederhana Sebuah Grafik Sebuah Tabel Sebuah Kurva Ini akan Menyulitkan Saat kita Memberikan Rekomendasi Karena Level kita Kan Supervisor Manager Teman-teman Akan berhadapan Dengan hal-hal Yang membutuhkan Sebuah Pendapat Sebuah Kesimpulan Dan Evaluasi Tersebut Menghasilkan Boleh tidaknya Dilanjutkan Apa yang harus Ditingkatkan Kira-kira Ini adalah Tiga CPMK Yang harapannya Kita bisa Selesaikan Sampai 14 kali Pertemuan Nah ini adalah Rencana materi Yang akan Dijalankan Selama Satu semester ini Tapi tetap Konsepnya kita Pelan-pelan Sama-sama belajar Yang hari ini Kita masuk Di pertemuan ini Selanjutnya Dan ada beberapa Misalnya Ada tugas Ada kuis Agar Tidak hanya Terbeban di UTS Dan WS Saja Tidak hanya Terbeban di UTS Dan WS Saja Jadi Agak tersebar Di beberapa Lokasi Penilaian Pertemuan Pertemuan 71 Sampai 8 Kemudian Ada pertemuan 9 Sampai 16 Dan Ada Sedikit Pengerjaan Tugas Yang Memerlukan Presentasi Presentasi Proyek Ekonomi Teknik Kira-kira Nah ini Yang Kita Rencanakan Ya namanya juga Rencana Tapi mudah-mudahan Bisa sesuai Dengan Yang lain Waktu yang ada Karena kemarin Sempat kosong Sekali Ya Nanti kita akan Perlu ganti Tapi mudah-mudahan Tidak kosong lagi Biar Tidak ganti Di luar Waktu yang Ada Nah Apa itu Ekonomi Teknik Seorang Rencana Sebelum Membangun Berbagai macam Fasilitas tersebut Sebelum Sebelum Itu Perlu Melakukan Analisa Ekonomi Teknik Kira-kira Tapi Tapi yang perlu Diingat adalah Dia tidak Sama Dengan Anggaran Perancangan RAB Tidak sama Ekonomi Teknik Tidak sama Seperti Bagaimana Menyusun RAB Pada saat Teman-teman Merencanakan Plambing Beda Jadi RAB itu Ada lingkup Yang paling kecil Untuk Menentukan Berapa Sebenarnya Biaya Yang perlu Disiapkan Untuk proyek Tersebut Hanya sampai Disitu Saja Oh Ketemu 1,5 Miliar Tapi Dia tidak Bahas Dari mana Uangnya Siapa Yang Memberikan Berapa Durasinya Konsep Memberikannya Pinjaman Yang harus Dikembalikan Berapa Lama Dan Banyak Hal Nah Itu Dijawab Oleh Ekonomi Teknik Termasuk Di dalamnya Ada yang Namanya FS Visibility Study Studi Kelayakan Apakah Secara Hitungan Ekonomi Dia Layak Atau Tidak Tapi Kalau Kita Ngomongin FS Ini Memang FS Secara Global Secara Besarnya Dia Tidak Hanya Ekonomi Tapi Ada FS Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Bagaimana Dampaknya Terhadap Lingkungan Ada FS Yang Berhubungan Dengan Sosial FS Yang Berhubungan Dengan Lembaga Yang Mengelola FS Yang Berhubungan Dengan Ekonomi Ini Adalah Bagian Yang Ekonominya Saja Tidak Bahas Yang Lain Tidak Bahas Dampaknya Terhadap Lingkungan Seterusnya Tidak Ada Mata Kuliah Yang Bersambung Dengan Mata Kuliah Ini Itu Di S2 Di MTL Ini Sekalian Promosi Bagi Teman-teman Yang Ingin Melanjutkan S2 Ada Mata Kuliah Namanya Valuasi Valuasi Ekonomi Valuasi Ekonomi Kita Belajar Sampai Di Sana Pak Ekonomi Bangan Ya Yang Belajar Memang Dari Ekonomi Tapi Yang Perlu Di Ingat Saat Kita Meningkatkan Sanitasi Di Satu Wilayah Itu Punya Dampak Terhadap Ekonomi Contoh Ini Kita Kasih Contoh Berupa Slide Juti Ini ada Satu Perkampungan Di Pelosok Sana Kemudian Ini Di Perkampungan Ini Tidak Ada Air No Jadi Tidak Ada Sumor Tidak Ada Sungai Dan Seterusnya Ada Sumber Air Mata Air Yang Ada Tapi Jaraknya Adalah Sepanjang 5 Kilometer Kurang lebih 5 Kilometer Jadi Saat Penduduk Ini Aduh Ya Hilang Maaf Ulang Lagi Epen Jadi Epen Gak Marah Dipanggil Terus Lagi Mau makan Panggil Gak Lepas Sambil Makan Gak Lepas Sarapan Gak Lepas Jadi Berapa Jaraknya 5 Kilometer Jadi Tidak Ada Air Dan Disini Ada Mata Air Jadi Penduduk Kalau Mau Ngambil Untuk Kebutuhan Saat Hari Dia Harus Berjalan Kurang Lebih Setiap Hari Itu Adalah 10 Kilometer Mau Ngambil Banyak Tidak Ada Alat Dan Seterusnya Jadi Proyek Sanitasinya Adalah Bagaimana Menghubungkangan Mata Air Tersebut Dengan Sistem Perpipuan Lewat Spam Spam Pangsi Maska Atau Apa Namanya Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Bagaimana Mengalirkan Selama 24 Jam Selama 7 Hari Tidak Berhenti Air Tersebut Untuk Bisa Tersalurkan Buka Keran Ke rumah Masing-masing Jadi Kalau Ada Waktu Dia berjalan 10 Kilo Itu Berapa Kalau Jalan Cepat Itu 5 Kilo 1 Jam Mungkin Mereka Butuh Waktu 2 Jam Perhari Untuk Bolak-balik Ngambil Air Belum Ngobrol Belum Waktunya Isi Air Belum Istirahat Belum Arisan Dulu Disitu Jadi Kurang Lebih Ada 2 Jam Waktu Waktu Yang Digunakan Hanya Untuk Mengambil Air Ulang Mengerjakan Tugas Rumahnya Lagi Dan Kurang Lebih 3 Jam Menjadi Waktu Yang Tidak Efektif Hitungannya Tidak Efektif Tapi Sebenarnya Untuk Mendukung Kehidupan Mereka Sekarang Diganti Dengan Hidupkan Kran Bisa Langsung Menikmati Air Seperti Pada Saat Mereka Harus Jalan Dulu Nah Waktu 2 Jam Divaluasi Ekonomi Ini Bisa Menjadi Waktu Produktif Sehingga Bisa Dikonversi Menjadi Rupiah 2 Jam Dia Buat Keripik Digoreng Dijual Dikemas Bisa Dibawa Ke Kota Dapat Penghasilan Jadi Berapa Sebenarnya Nilai Ekonomi Yang Bisa Kita Dapatkan Secara Tidak Langsung Dalam Sebuah Projek Sanifikasi Ini Menjadi Hal Yang Menarik Apa investasi Mobil listrik Itu Perlu Dihitung Lewat Investasi Tadi Mudah Mudah Jelas Alur Umumnya Dalam Pembangunan Infrastruktur Dari Sebuah Rencana Ide Muncul Dari Pimpinan Dari Pemimpin Pemimpin Daerah Atau Memang Sudah Terkandung Dalam Sebuah Dokumen Sebuah Roadmap Masa Depan Kota Negara Ini Akan Dibangun Jalan Tol Disini Ada Perkambungan Baru Ini Ada Ini Dan Ngomongin Rencana Dan Kita Punya Badan Perencanaan Nasional Badan Perencanaan Daerah Bapenas Bapeda Memang Tugasnya Adalah Melakukan Perencanaan Nah Disana Ada Namanya Studi Kelayakan Dilakukan Studi Kelayakan Nah Disini Kita Permain Ecotech Ini Ada Disitu Kemudian Setelah Studi Kelayakan Oke Dilewati Proses Itu Secara Ideal Terus Kemudian Akan Didesain Secara Detail Oh Sumurnya Ada Disini Pipanya Pake Berapa In Jaraknya Berapa Butuh Biaya Berapa Di Muncullah Dokumen Namanya AP Saya Lupa Satu Lagi Disini Sebenarnya Ada kotor Lagi Tambahin Nanti Disini Adalah Man Pro Man Proyek Pada Saat Proses Konstruksi Itu Berlangsung Walaupun Man Pro-nya Sudah Direncanakan Sebelumnya Tapi Dilaksanakan Manajemen Proyeknya Pada Saat Konstruksi Kemudian Dirawan Dioperasikan Kemudian Kalau ada Pasca Operasi Misalnya TPA Ada Masa Kayaknya Spam Sumber Airnya Habis Misalnya Barus Pindah Dan seterusnya Jadi Ini adalah Alur Dalam Pekerjaan Pekerjaan Yang berhubungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Nah Dalam Aktivitas Pembangunan Itu Akan Dihadapkan Oleh Berbagai Macam Pilihan Pasti Desainnya Kayak Gini Desainnya Hadapnya Sini Hadapnya Situ Jadi Rencananya Juga bisa Macem-macem Prosedurnya Bisa digunakan Prosedur yang Ini Dan Ini Tergantung Dari Prostruktur Yang Dibangun Metodenya Metodenya Bisa Berbeda Material Material yang Digunakan Sesuai Misalnya Dengan Karakter Wilayahnya Disini Gampang Dapat Tanah Coklat Seperti Biasanya Untuk Tanah Uruf Tapi Di satu Wilayah Tanahnya Tidak Coklat Tapi Merah Dengan Karakter Yang Berbeda Waktu Dan Lain-lain Karena Ragam Berbagai Macam Pilihan Tadi Maka Harus Dianalisis Tidak Bisa Menjadi Sebuah Template Yang Bisa Digunakan Di Setiap Daerah Untuk Harga Satuan Saja Setiap Daerah Itu Mengeluarkan Harga Satuan Batu Bata Disini Harganya Berapa Di Sumatera Berapa Di Kalimantan Berapa Makin Susah Akses Suatu Daerah Maka Harga Satuannya Berpotensi Semakin Tinggi Mau Dibawa Dari Tempat Lain Mungkin Akan Menjadi Lebih Tinggi Juga Lewat Mobilisasi Dari Alat Sebut Kira-kira Gitu Baik Kalau Ada Pertanyaan Langsung Hidupkan Mikrofon Kemudian Tanya Nah Bahkan Memunculkan Berbagai Macam Pertanyaan Misalnya Gini Mengapa Memilih Yang Itu Karena Tadi Kan Berbeda Beda Banget Mengapa Tidak Yang Lain Ada Mahasiswa Pertambangan Ada Nama Pertambangan Mengapa Memilih Yang Itu Mengapa Tidak Yang Lain Misalnya Tadi Material Atau Metode Atau Pertanyaan Itu Bisa Dibreakdown Lagi Haruskah Kegiatan Itu Yang Diusulkan Harus Dilaksanakan Jadi Banyak Memunculkan Pertanyaan Perlukah Kegiatan Yang Ada Diperluas Atau Dikurangi Atau Malah Sudahlah Gak Jadi Kita Gak Jadi Proyek Haruskah Standar Yang Ada Atau Prosedur Operasi Itu Perlu Diperbaiki Jadi Dalam Sebuah Proyek Infrastruktur Dengan Berbagai Macam Tim Yang Terlibat Akan Memunculkan Berbagai Macam Pertanyaan Sehingga Tidak Bisa Hanya Satu Ide Satu Alternatif Tapi Akan Memunculkan Banyak Alternatif Yang Lain Yang Perlu Dikaji Secara Ekonomi Dan Muncul Misalnya Kayak Gini Mengapa Harus Sekarang Mesti Kita Bangun Jalan Tol Itu Sekarang Cari Waktu Yang Lain Gak Mesti Harus Pindah Ibu Kota Negara Sekarang Cari Waktu Yang Lain Atau Hal 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 Haruskah Dibangun Dengan Ukuran Atau Kapasitas Yang Sekarang Atau Perlu Dibangun Sesuai Dengan Perkembangan Kebutuhan Permintaan 20 Tahun Lagi 30 Tahun Lagi Top Layak Berhubungan Biayanya Ada Gak Cukup Gak Dengan APBN Saat Ini Kita Saat Pindah Sebuah Ibu Kota Negara Cukup Gak Jadi Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Akan Muncul Dalam Berbagai Macam Project Sanitas Jadi Ini Menjadi Hal Yang Penting Yang Perlu Dicawak Oleh Analisis Tadi Jadi Ekonomi Teknik Itu Apa Jadi Suatu Ilmu Pengetahuan Yang Menjelaskan Bagaimana Metode Menilai Suatu Desain Teknik Yang Direncanakan Juga Layak Ekonomis Dan Atau Menguntungkan Untuk Direalisasikan Jadi Bagaimana Menghubungkan Hal yang Sifatnya Teknis Dalam Rencana Desain Ini Disandingkan Dengan Ekonomi Saat Dibangun Ini Bangun Rencana Bangun Tapi Sudah Dibangun Dulu Belum Belum Jadi Masih Dalam Tahap Rencana Tapi Bisa Dianalisis Tingkat Kebermanfaatan Kira-kira Misalnya Contoh Kebijakan Penerapan Kenderaan Listrik Untuk Mengurangi Potensi Pencemaran Udara Nah Teman-teman Coba nih Kita tes dulu Ini Ada Kebijakan Kita Pemerintah Untuk Mulai Menerapkan Mobil listrik Jadi Banyak nih Merek Merek Mobil listrik Dari Luar Negeri Dari Indonesia Mungkin Motor Yang Masuk Ke Indonesia Karena Ada Kebijakan Tadi Supaya Kenderaan Listrik Itu Misalnya Untuk Mengurangi Potensi Pencemaran Udara Tapi Tapi Seharusnya Dengan Hadirnya Mobil listrik Tadi Berarti Akan Ada Berbagai macam Infrastruktur Yang mendukung Mungkin Indonesia Akan Buat Pabrik Mobil listrik Akan Buat Berbagai macam Stasiun Pengisian Bahan Kar listrik Mungkin ya Saya lupa Nama Dan Berbagai macam Projek Infrastruktur Coba Teman-teman Latih Ini tes dulu Lewat Pertanyaan-pertanyaan Tadi Karena Berbagai macam Metode Yang Berbeda Boleh Tulis Di kolom Komentar Tulis Ini Cuma Latihan Tidak Masih Harus Benar Tidak Ada yang Benar Tidak Ada yang Salah Kita Coba Latihan Coba Tes Saya Pengen Melihat Lanjut Ya Nah Baik Teman-teman Jadi konsep Ekonomi Itu Kalau kita bicara Konsep Ekonomi Itu Harga Itu Harga Itu Makin Tinggi Saat Demen Itu Tinggi Misalnya Contohnya Tanaman Tanaman Ada yang Trend-trend Pada saat Pandemi Dulu Orang Semuanya Senang Bercocok Tanam Di rumah Muncul Tanaman Ini Tanaman Itu Berarti Ada Demand Demand Kebutuhan Kebutuhannya Itu Tinggi Nah Itu Bisa Menyebabkan Harga Itu Menjadi Tinggi Tapi Kalau Supply-nya Berlebih Supply-nya Berlebih Itu Menyebabkan Harga Itu Menjadi Turun Jadi Stoknya Itu Banyak Misalnya Contohnya Kemarin Kita Sempat Dengar Berita Tentang Petani-petani Sayur Yang Produknya Berlimpah Tapi Mereka Tidak Bisa Sampai Memanen Pun Udah Gak Bisa Dibiarkan Membusuk Di Lahannya Karena Harganya Yang Anjlok Nah Sama Satunya Karena Supply Yang Sangat Banyak Tapi Demannya Rendah Nah Begitu Sebaliknya Cara Bacanya Jadi Saat Demand Rendah Berarti Harga Juga Rendah Jadi Saat Supply Tinggi Tapi Demand Rendah Menyebabkan Jadi Permainan Ini Akan Sangat Tergantung Dan Dalam Tanda Kutip Kapitalis Global Sedikit Memainkan Ini Ada Ketergantungan Pasar Dan Seterusnya Sehingga Mereka Memiliki Kuasa Atas Gerga Tadi Jadi Mau gak Mau Kita Ya Akan Terlibat Masuk Ke Hal Seperti Nah Misesnya Jadi Dari Kalau kita Sampaikan Itu Produksi Kita Anggap Projek Infrastruktur Kita Menjadi Bagian Dari Aktivitas Produksi Berarti Ada Input Proses Dan Output Nah Input Ini Adalah Berbagai Macam Bahan Bahan Yang Kita Gunakan Contoh Semen Pasir Air Kan Ini Harganya Satuan Kalau Kita Lihat Harga Ekonomisnya Pasti Rendah Tapi Saat Diproses Menjadi Sebuah Proses Membuat Bangunan Kemudian Menjadi Sebuah Bangunan Kan Harganya Bukan Jadi Harga Eceran Semen Bukan Harga Eceran Satu Teruk Pasir Tapi Menjadi Adalah Bangunan Itu Sedih Harganya Menjadi Lebih Tinggi Jadi Dari Nilai Ekonomis Yang Rendah Kemudian Mengalami Proses Konversi Atau Produksi Kemudian Akan Meningkatkan Nilai Ekonomi Tadi Nah Itu Yang Dibungkus Lagi Lebih Besar Tadi Lewat Aktivitas Valuasi Nilai Manfaat Yang Akan Didapatkan Dari Sebuah Bangunan Tersebut Nah Mudah-mudahan Enggak Bingung Teknik Ngomongin Tentang Ekonomi Dalam Sebuah Konteks Projek Infrastruktur Tadi Jadi Kita Akan Belajar Tentang Cash In Dan Cash On Jadi Ada Uang Masuk Dan Ada Uang Keluar Nah Misal Misal Contoh Misalnya Gini Gampangnya Mungkin Projek Infrastrukturnya Gak Bisa Mungkin Akan Lebih mudah Kalau kita Ngomongin Hal yang Lain Misal Ini Akan Dibangun Mall Contoh Ada Sebuah Perusahaan Yang Mengelola Mall Mall Pakwon Dikelola oleh Perusahaan X PT PT Tersebut Jadi Modelnya Sekarang Tidak Mesti Harus PT Tersebut Yang Punya Uang Semua Untuk Membangun Mall Jadi Uang Tersebut Bisa Bersumber Dari Pihak Lain Macam Macam Sumbernya Kredit Pinjaman Saham Dari Pemegang Saham Jadi Sekarang Tidak Mesti Harus Orang Yang Punya Uang Untuk Bisa Membangun Berbagai Macam Usaha Tapi Bisa Pihak Lain Yang Tidak Punya Kompetensi Dalam Urusan Membangun Mengelola Tapi Dia Punya Uang Jadi Itulah Saat Kita Ikuti Berbagai Macam Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Ekonomi Tadi Kita Sebutlah Ada Modal Modal Yang Diberikan Kapital Yang Diserahkan Kepada Perusahaan Kemudian Perusahaan Menginvestasikan Dalam Projek Tersebut Ini Saya Contohkan Bukan Di Projek Sanitasi Walaupun Hampir Sama Jadi Ada Case Yang Masuk Ke Perusahaan Case Yang Keluar Untuk Meninvestasikan Untuk Bangun Beli bahan Bayar tukang Beli interior Dan seterusnya Itu adalah proses Investasi Jadi Kalau kita Kenal Mungkin Saat ini Sementara Kita Kenal Hanya Sampai Di Di Batas Ini Saja Ada Investasi Semua Kita Harus Punya Uang Enggak Kita Bayangkan Berbagai Macam Outlet Di Jalan Kalir Orang Itu Mungkin Punya Investor Investor Tersebut Yang Tidak Mengelola Tidak Kelihatan Bahkan Disebut Ada Angel Investor Kita Enggak Tau Investor Ada Dimana Dia Siapa Dia Tapi Punya Saham Di Situ Nah Di Awal Usaha Di Awal Aktivitas Itu Cash In Sama Cash Out Itu Tidak Imbang Pasti Akan Banyak Cash Out Disebut Ada Biaya Investasi Tadi Bagaimana Membangun Dan Setelah Berkembang Itu Harus Dibalik Jadi Cash In Itu Harus Banyak Disebut Ada Untung Kalau Terbalik Juga Berarti Rugi Kalau Disini Porsinya Kita Tidak Sebut Rugi Karena Memang Sedang Proses Keluar Uang Tapi Kalau Disini Sudah Berlagu Hukum Ini Nah Saat Itu Rugi Nah Itulah Yang Dianalisis Di Dalam Ekonomi Teknik Ya Sudah Ini Projeknya Rugi Terus Tidak Akan Berkembang Walaupun Sudah Pake Skenario Pesimis Apalagi Optimis Ya Itu Rugi Berarti Apa Usaha Ini Tidak Akan Dijalankan Itulah Fungsi Dari Ekonomi Teknik Ya Nah Proses Pengembalian Ya Kalau Tadi Uang 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 Keluar On Yang atas Ini Adalah In Ada ROI Return Of Investment Jadi Pengembalian Biaya Investasi Oleh Unit Usaha Tersebut Yang Diambil Oleh PT Tadi Oh Paku One Mall Itu Sewa Outlet Outlet Ada Biaya Sewa Diserahkan Ke PT PT Yang Mengelola Dan Seterusnya Tapi Kita Perlu Ingat Karena Ada Pemodal Tadi Disebut ROC Yang Kita Jarang Dengar Saya Yakin Jarang Dengar Oleh Teman Teman Tahunya Adalah Return Of Investment Ternyata Ada Return Of Capital Bagaimana Pengembalian Dal Nah Pengelolaan Ini Nah Ini Yang Kalau tadi Kita Tingkatannya Ada Di Sini Kita Sebut Untung Rugi Untung Rui Ini Harus Lebih Besar Daripada ROC Return Of Capital Kalau Tidak Kalau Tidak Apa Yang Terjadi Kita Tidak Untung Rugi Secara Onset Perusahaannya Naik Terus Tapi Dia Harus Membayarkan Pengembalian Kapitalnya Yang Juga Besar Jadi Ini PR-nya Di situ Jadi Harus Bagaimana Menyimbangkan Antara Return Of Investment Dan Return Of Capital Ini Jadi Ini Sedikit Bocor-bocoran Materi Kita Mudah-mudahan Bisa Menambah Kasana Wawasan Dari Teman-teman Bahwa Yang Kita Pahami Sebuah Usaha Saat Ini Mungkin Baru Kulitnya Saja Kita Perlu Membedah Secara Detail Terkait Dengan Berbagai Macam Analisis Tersebut Oke Nah Itu Pengantar Dululah Sedikit Materi Kita Dengan Tadi Tiga CPMK Ada Kuis Ada Tugas Ada Individu Tugas Tugas Kelompok Ada UTS WAAS Dan Seterusnya Nanti Akan Dibagi Porsinya Menjadi Sentase Seperti Ini 30 30 40 Ya Nilainya Harapannya Tidak ada Yang Di bawah 65 Walaupun Tidak harus CPMK Ini Lolos Ini Bukan Mata Kuliah Capstone Design Tapi Harapannya Bisa Baik Referensi Yang Saya Gunakan Ada Yang Berbahasa Inggris Ada Yang Berbahasa Indonesia Kebetulan Saya Punya Nanti Saya Kirimkan Filenya Ya Gap Ini Dari Internet Nah Mungkin Itu Terkait Aturan Perkuliahan Layaknya Perkuliahan Yang Lain Sekarang Itu Ada Perlakuan Ini Jadi Perlindungan Hitungannya Ada 12 Kali Wajib Masuk Atau Plus Izin Jadi Kalau 2 Kali Itu Adalah UTS Was Maka Kuliah Itu Adalah 10 Kali Jadi Hitung Hitung Sendiri Izin Boleh Diajukan Tapi Via Divisi Akademik Dengan Caratan Waktu Kemudian Kalian Diminta Untuk Mengecek Karena Maksimal Keluhannya Itu Ada Di pertemuan 12 Setelah Itu Mereka Tidak Akan Peduli Lagi Dengan Teman Tercuali Untuk Pertemuan 13 14 Itu Mungkin Bisa 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 Sesuai Kelas Kita Online Wajib On Camp Jadi Persiapkan Waktu Di Hari Rabu Jam 7 50 Sampai 9 30 Mulai Lengger Depan Kita Akan Wajib On Camp Maksimal Terlambai 10 Menit Jadi Kalau Dari Awal Ya Harapannya Bisa Masuk Dengan Waktu Nah Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Perkuliahan Kita Yang Pertama Ini Mudah-mudahan Bisa Bermampu Bagi Kita Semuanya